Intro Tahun belasan, yaitu 15, 16, 17 Islam dipimpin oleh penguasa tunggal sentral, Khalifah Adanya di Turki Tapi Khalifahnya sudah The Sick Man Kenapa? Karena semua wilayah Islam dikangkangi oleh penjajah Inggris, ngangkangi, Irak, Mesir, Sudan Perancis, Suriah, Al-Jazair, Tunis, Libanon Itali, Libya, Belanda, Indonesia lah Semua tahulah Panjang kalau bicara kolonial mengapa perkembangan itu panjang Yang penting, Khalifah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini Dari Marokos dari Marokai Tidak mampu Khalifah ini Maka Mbah Hashim Ash'ari Tenang nih, saya situ nih Bukan guyon, bukan Bukan barang ringan, bukan barang kecil nih Mbah Hashim Ash'ari sudah ma'rifat Sudah tahu Ini nanti khilafah bubar Ini nanti khilafah hilang ini Coba ulama Arab belum ada pengenang begitu Mbah Hashim sudah tahu tuh Tahun belasan lah Maka buru-buru cepat-cepat Mbah Hashim meluarkan jargon Hubbul waton minal iman Tahun 16 lah kira-kira tuh Bahwa nasionalisme Bagian dari iman Betapa cerdasnya Hashim Ash'ari Menggabungkan, mengharmoniskan, menyatukan, mentaufikan Nyocogakan tafir itu Mentaufikan antara Diniyah, samawiyah, ilahiyah, iman Dan insaniyah, waki'iyah, ardiyah Hubbul waton Atau nasionalisme Luar biasa Dibalik juga boleh Boleh juga boleh Minal iman hubbul waton Boleh juga Min syu'abil iman hubbul waton Boleh Nanti wahabi pada Nanti dalilnya Walausaha dalil Walausaha dalil Walausaha dalil semua apa Ini istihan nyambah Hashim Ini dalil Ini istihan nyambah Hashim Dalil-dalil Kuran hadis bukan Istihan nyambah Hashim Bahkan saya mengatakan Man matali ajli watonihi Matasyahidan Barang siapa Mati membela negaranya Syahid Mati dengan semangat nasionalis Syahid Coba Hebat gak bahas Mati dengan semangat nasionalis Syahid Man matali ajli watonihi Matasyahidan Membela tanah air Fardu'ain Coba Kewajiban Kewajiban bersifat nasionalis Kewajiban bersifat diniyah Bukan Setuju silahkan Setuju gak apa-apa Orang yang sudah banyak aja Sudah Kebanyakan anggota Sudah proposal Setiap hari Betul Benar Tahun 1924 Khilafah Bubar Yang membubarkan Seorang Tokoh Nasionalis Sekuler Mustafa Kamal Atta Turk Deklarasi Pendidikan Republik Turki Modern Nasionalis Sekuler Pertama yang dilakukan Membubarkan Wuzaratul Awqaf Al-Haj Kementerian Haji Wakaf Kementerian Agama Tidak ada Urusan Negara Dengan agama Dengan haji Dan wakaf Tidak ada urusan Nama Tidak boleh Kearab-Araban Muhammad Tidak boleh Mehmet Ayub Tidak boleh Elb Rojab Tidak boleh Recep Khodija Tidak boleh Cetice Iya betul Adhan Di beberapa masjid Pakai bahasa Turki Sunsetem Dilarang Gambar-gambar Kholifah Simbol-simbol Kholifah Dilarang Pakai kopya putih Atau gamis Boleh dalam masjid Mau keluar di masjid Ditinggal di masjid Harus celana Dan tanpa Tanpa Apa Kopya Atau pakai topi Sampai segitu Yang melawan Bunuh Ada orang Di luar masjid Pakai gamis Bunuh Angkep Itu Mustafa Kamal Atta Turk Oke Itu Turki Lah wilayah lainnya gimana Wilayah bekas wilayahnya Khilafah Kholifah itu gimana Mesir dan Seterusnya ini Karp-karp Mukono Bahasa Inggrisnya apa Mesir Karp-karp Mukono Up to you lah Dah lepas Tahun 25 Setahun kemudian Pernah ada Beberapa ulama Kumpul Al-Azhar Ingin membalikkan lagi Khilafah Dari India Pakistan lah India Dari Saudi Belum ada Saudi Dari Surah Arabia Dari Mesir sendiri Dua hari Dua malam Diskusi tentang Khilafah Gak selesai Apa kriteria Seorang jadi Khilafah Kalau sudah ada Siapa yang Kalau sudah ada Kriterianya Cara milihnya Seperti apa Kalau dia terpilih Yang akan mengesahkan Siapa Kalau sudah mengesahkan Ibu kotanya dimana Ya di Mesir Oh gitu berarti Memindahkan Ibu kota dari Selat Bosphor Pindah ke Sungai Nil Ada yang jawab gitu Walhasil Dua hari dua malam Ittafaku Ala Alla Yattafiku Mereka ulama Sepakat Untuk tidak sepakat Bubar jalan Pertemuan Dua hari dua malam Tahun 31 Baru muncul Ada seorang Idolog Beragama Kristen Orterog Namanya Mitchell Aflak Menantu Goldamair Goldamair itu Perdana Menteri Israel Pertama Mendirikan Partai Nasionalis Sekuler Sosialis Namanya Partai Ba'at Dari Damascus Menggemblang Pemuda-pemuda Arab Agar melawan Penjajah Dengan semangat Nasionalisme Dari Dari Iraq Hassan Bakr Nanti akan punya Nakbuah Saddam Hussein Tua Yassir Madon Taurik Aziz Ibrahim Hamudi Dari Suri Abdul Kalim Qasim Nanti akan dilanjutkan oleh Hafidh Asad Abul Alham Khoddam Mu'alim Sayyid Dari Mesir Zakari Muhyiddin Akan punya nakbuah Muhammad Najib Jamal Nasir Anwar Sadat Dari Al-Jazair Bin Bella Nanti akan diteruskan oleh Hawarib Bumadian Syajid bin Jadid Abdul Aziz bin Tafriqah Dari Tunis Haib Burgaibah Dari Libya Abdul Salam Jalud Nanti akan turun Ke Muhammad Qaddafi Dari Sudan Ja'far Numeri Mereka ini adalah Kader Kader Ba'af Nasionalis Sosialis Sekuler Bukan aktivis Islam Ya agamanya Islam Agamanya Bahkan mereka Tidak setuju Menolak Kalau agama diorganisir Karena menyebabkan konflik Ini barangkali Yang ada di lingkungan istana sekarang Ini Engkong-ngkong Guyu tenangan nih Bukan Guyu yang tenang nih Ada beberapa orang yang tidak suka Kalau agama diorganisir Karena alasannya itu menyebabkan Mudah konflik NU Muhammadiyah Ali Shad Tapi itu mengingkari sejarah Pembangsa Indonesia ini Melahirnya dari orang mas Sebagai Sebagai circle grouping Sebagai circle sosial Enggak mungkin Dah Ringkat cerita Ini ringkat cerita aja Orang Islam baru sadar Tahun 38 37 Akhir 38 Baru sadar Butuh bikin partai Lahirlah Ikhwanul Muslimun Pendirinya seorang ulama Ahli sunni Sufi bahkan Kelahiran Marokko Tapi kerja di Mesir Sheikh Hassan Al-Banna Mengkader pemuda-pemuda Bikin cabang-cabang juga Sudan Libya Syria Iraq Ikhwan Muslimun Mu'tadil Mutawasid Moderat Toleran Ajarannya Pegangannya Tafsir Ibn Kathir Pegangan pada dasarnya itu Eh Tahun 42 Ada Aktifis Ikhwan Kalau kita di Banser kita lah Membunuh Perdana Menteri Membunuh Perdana Menteri Membunuh Perdana Menteri Mesir An-Najrosi namanya Waktu itu masih Raja Faruk Masjid Bapak Inggris Hassan Banna Marah sambil Menangis Bukan begitu Yang saya maksud Berjuang Bukan begitu Garis besar Perjuangan Ikhwan Muslimun Bukan begitu Kita ini untuk Jihad Kamu bukan Membunuh Najrosi Kamu membunuh Ikhwan Kamu membunuh saya Tidak lama Tahun 44 Satu tahun setengah Kemudian Sheikh Hassan Banna Terbunuh Hassan Banna Terbunuh Penggantinya Makanya penggantinya Pak Muhyman Hati-hati nih Apa Apa gak mau ganti-ganti Ilah Masya Allah Penggantinya Namanya Sayyid Qutob Bukan ulama Jurnalis Dan dia Di Darul Cairo University Darul Ulum Bukan Al-Azhar Nah beliau menulis Buku Ma'alim Fittori Simbol-simbol Tanda-tanda Petunjuk jalan yang benar Isinya Ini isinya Yang namanya Jahiliyah Itu Bukan Kondisi masyarakat Primitif Putah huruf Miskin Tertinggal Bukan Jahiliyah adalah An-nidhamul hukum Gairal islami Sistem politik Yang tidak islam Jahiliyah Dia itu sistem Jahiliyah Apa isinya Komunisme Kapitalisme Sosialisme Nasionalisme Hubbul Waton Minal Jahiliyah Coba Bayangkan Disini hubbul Waton Minal Iman Disini hubbul Waton Minal Jahiliyah Nah Buku ini nanti akan menjadi pegangan Kelompok-kelompok Tarbiah Tidak ada Perguruan tinggi Yang tidak kenal Tarbiah Kecuali Ulum Tarbiah adalah Kelompok-kelompok Kajian Yang mengkaji buku Ma'alim Fitorif Said Kutub Walaupun mereka Tidak begitu paham Cuma Akhi Ukhti Abi Ummi Liko Tarbiah Murobi Itu aja Mbak Sampai Dijang Muara Tenang Yorra Sojana Ringkas cerita Tahun 65 Ikhwan Berontak Akan membunuh Zaman Nasir Gagal Tangkap Bubarkan ikhwan Tokoh pusatnya Digantung Di square Tahrir Di tahrir square Midan tahrir Said Kutub Al-Ashmawi Zaki Muhandis Hasan Hudibi Omar Tilim Sani Digantung Ulang besarnya Kalau ulang sama MWC Oh udah banyak bunuh Gak ada ceritanya MWC aja Ini yang pusatnya Ikhwan dibubarkan Tidak mematikan Ideologinya Bahkan Lebih Keras lagi Tahun 69 Lahir namanya Jamaat Takfir Wal Hijroh Pendirinya Mantan ikhwan Tapi lebih keras lagi Namanya Syukri Ahmad Mustafa Semua orang Kafir Kejuali mereka Pertama Pertama Kalian dibunuh Langsung membunuh Langsung targetnya Membunuh Pertama Kalian dibunuh Wartawan senior Ahrom Yusuf Siba'i Kedua Menteri Awkof Menteri Hajir Wakaf Menteri agama Kali kitanya Syekh Hussan Al-Dhahbi Yang punya kitab Al-Tafsir Wal-Ufassirun Dan puncaknya Tanggal 3 Oktober 81 Presiden Muhammad Anwar Sadat Ditembak terang-terangan Oleh seorang Sersan Pak Kopral Khalid Islam Buli Aktifis Jawa Tafil Hijro Husni Ubarok naik Barat di babat Berangus Ternyata tidak bisa habis Mereka sembunyi Di gunung-gunung Di lembah-lembah Di gua-gua Kurn Sinai Muncul kemarin 6 bulan yang lalu Ngebom masjid Solat Jumat 680 Jamaat Jumat Di Kota Rofah Provinsi Arish Mati semua Dan membunuh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Yang sedang ngajak Damaskus Itu semua adalah Takfiri Datang Indonesia Menjadi Namanya Ansarud Daulah Maman Abdur Rahman Tetangga Jeningan Caya Min Asofah Lendang Agung Nekhi Kavi 2 Kavi 2 Untung selama Jeningan Orang Tau Dibom Maman Abdur Rahman Yang anak buahnya Kemarin Penyerang Mako Bimob Itu Anasud Daulah Paling Paling Radikal Teroris Nomor 1 Dah Ringkat cerita Gimana cerita Dari mana dulu Ringkat cerita Merdeka lah Irak Suria Mesir Sudan Libya Tunis Merdeka Dengan Dasar Dengan semangat Nasionalis Sosialis Sekuler Kalau Hashim Asyari Tidak Jangan sampai Khilafah Bubar Masyarakat Islam Jawi Jawi itu Nusantara Maksudnya Yang hidunya Pesek lah Hidunya Masyarakat Islam Jawi Jangan sampai Sekuler Maka segera Menggabungkan Antara Samawiyah Al-Iman Dan Waka'iyah Hubbul Watan Selesai Hubungan Antara Agama dan Negara Bagi NU Bagi Ashim Asyari Selesai Dan itu Akan Diamini Oleh Ketua Pendiri Muhammadiyah Pendiri Al-Issyad Fokalist Abdurrahman Baswedan Yaitu Kakeknya Habib Anies Baswedan Suleman Arnas Suli Wasliah Sirujudin Abbas Fereti Maulene Zainuddin Enwe Ajangan Sanusi PUI Semua Akan Mengamini Kihashim Ashari Hubbul Watan Minal Iman Tidak Bersih Dipisahkan Antara Agama Yang Sakral Yang Dari Langit Dengan Budaya Kreativitas Manusia Yaitu Terutama Nasionalisme Oleh Kan Itu Sebenarnya Kita Sudah Selesai Tidak Usah Bicara Lagi Masalah Hubungan Agama Dan Negara Mengapa Di Timur Tengah Sampai Sekarang Ribut Terus Pas Anggi Ini Belum Selesai Belum Tuntas Belum Clear Hubungan Antara Agama Dan Negara Satu Warga Negara Satu Warga Islam Sudah 40 Tahun Perang Sudah Satu Setengah Juta Nyawa Melayang Irak Sudan Sekarang Belakangan Yaman Kalau Permenta Cina Nyiksa Uyghur Ribut Sudunia Kalau Saudi Ngebomin Yaman Tidak ada Kalau virus Corona Ribut Tapi Kalau virus Mas Tidak ada Yang ribut Karena Dari Mekah Mengapa Mereka Ribut Belum Pernah Selesai Tidak Pernah Selesai Karena Belum Selesai Pemahaman Pola Pikir Gabungan Antara Agama Dan Budaya Antara Nasionalisme Dan Agama Nah Pemikiran Seperti ini Datang Kemari Di Kelompok-kelompok Kecil itu Ingin Mengarabisasi Atau Membawa Budaya Orang Arab Kesini Sehingga Bicarakan Tiap hari Teologi Terus Bumi Pertiwi Mushrik Ngomong Bumi Pertiwi Itu Mushrik Ngomong Apa Padamu Negeri Kami Berbakti Mushrik Indonesia Raya Gak Usah Berdiri Hormat Merah Putih Mushrik Nah Ini kan Pemikiran Arab Berbakti Alhamdulillah Pak Kudat Syihab Pak Gil Munawar Saya Gusur Gusmus Pulang Dari Arab Walaupun 15 tahun Bawa ilmu Enggak Bawa jenggot Begitu pula Yang dari Amerika Pak Fahri Australia Amerika Pulang Tidak Bawa Budaya Amerika Mentang-Tang Di Amerika Pulang Tetap Budaya Kita Kenapa Karena Budaya Kita Awas Jangan lupa Thakofah Dan Hadoroh Kita Sudah Diisi Dengan Dininya Ilahiyah Maka Thakofah Hadoroh Kita Tidak Tidak Masalah Sudah Selesai Ringkat cerita Tanggal 18 Agustus 45 Rapat Sidang BPPKI Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan berkewajiban Menyiasat Islam Bagi para pemuluknya Pejuang-pejuang Non-Muslim Dari Indonesia Timur Berkeberatan Kalau dipaksa Saya keluar dari NKRI Kiai Wahid Hashim Pulang Ke Teguireng Menghadap Bah Hashim Cerita Begini-begini Bah Hashim Jawab Saya Sholat Istiqara Dulu Nanti malam Besoknya Wahid Saya Setuju Piagam Jakarta Atau tujuh kata itu Dibuang Saya setuju Yang penting Indonesia kuat dulu Di atas negara yang kuat Itulah kita dakwah Itu saya sampaikan Ketika saya menerima tamu Taliban 11 orang Sini Atas pengarahan Pajeka Saya katakan Entai dulu Begitu Soviet lari Langsung ribut Masalah negara Islam Atau negara non-muslim Belum kuat Negara nyamburadul Syarat Islamnya gagal Dua-duanya gagal Kalau Mbak Hashim Enggak Kuat dulu Baru bicara Bangun masjid Bangun madrosa Bangun Masjid Atau undang-undang Pesantren Hari Santri Di atas negara yang kuat dulu Persatuannya gitu loh Wahid Hashim Menyampaikan itu Di pidato BPPKI Menerima Dibuangnya Dicoretnya Tujuh kata Tapi ada usul Supaya Indonesia Tidak negara sekuler Bagaimanapun Harus ada Manifestasi syariat Dengan adanya Kementerian Agama Untuk ngurus Haji Nikah Talak Rujuk Nikah lagi Eh tenang Tenang Jika gue Tenang Agama hadir Agama hadir Ngurusin nikah Talak Rujuk Haji Sekarang malah Ditambah ada Direktur pesantren Bimas Islam Apalagi Wakaf Zakat Itu tambahan sekarang Awal pertama hanya Haji dan wakaf Supaya tidak seperti Turki Tidak sekuler 100% Ada manifestasi syariat lah Sebatas Haji Nikah Buku nikah lah Rujuk Talak Nikah lagi Haji Rujyairah Isbatul Isbatul Rujyairah Sekedar itulah Gak apa-apa Walhasil Islam Santana adalah Islam Yang harmonis Antara Akidah Dan syariah Antara Ilahiyah Dan insaniah Antara Samawiyah Dan ardiah Dan itu Yang akan Menjadi Sekarang ini Akan menjadi Qiblatul Islam Thakafatan Wahadhorah Bukan Qiblatul Selalu Awas Ditulis Medsos Nanti Indonesia Akan menjadi Qiblat Umat Islam Fistakafat Walhadhorah Bukan dalam Fisola Bukan Fisola Tidak kesana Itu akidah Jadi kesimulannya Kita ini apa sih Ingin memberikan Solusi Timur Tengah Sedang bingung Dan judeg Gimana sih Ini Gimana jalan keluarnya Jangan harap Akan muncul Seorang Pemikir besar Toko besar Mulama besar Dari masyarakat Yang konflik Tiap hari Tiap saat Bom ledak Tiap saat Jangan harap Ada ulama besar Ulama besar Mulama besar akan lahir Dari negara yang aman Masyarakat yang tenteram Yang damai Indonesia Mereka gagal Gagal mereka Kalau kita lihat Ulama-nya Halim-halim Apal kurang Wala-wala Mau Mesir Mau Libanon Mau Syria Irak Pinter-pinter Tengkel jadi satu Gagal Kita ini Ulama-nya Hanya sekedar Imam Isi Ghotha Itu pun kalau doa Kebalik-balik Masya Allah Ya waniya Hamid agni Nabi haram Ingan halalik Tengkel Berhasil Berhasil Membangun Masyarakat Apa Dengan semangat Hubbul Waton Minal Iman Sekali lagi Kita syukuri Alhamdulillah Indonesia Masih selamat Dari konflik Coba Waktu Hidemo KPU 212 2 April Saya akan hampir Hampir Perang saudara Bayangan kita Kita yakin Tidak Karena masyarakat Indonesia Punya komitmen Hubbul Waton Minal Iman Alhamdulillah Coba di timur tengah Sudah habis kita ini Sudah Pasti pecah Solat bareng Jum'at Jam 2 Perang Solat bareng Jam 2 Perang Kalau solat Tidak ada yang mau Ngimami Solat Yang calon pembunuhnya Ini makmum Calon pembunuhnya Itu wataknya Arob Itu wataknya Arobian Jadi Teologi kita Dari Arab Syariah kita Dari Arab Berbahasa Arab Quran berbahasa Arab Tapi Thakafah Dan Hadarah Peradaban Budaya Kita Jauh Lebih unggul Daripada Budaya Orang Arab Syukran Wadumtum Al-Fatihah Al-Fatihah Wadumtum Wadumtum Terima kasih.